Hai baik Selamat malam kita coba membuat ilustrasi warna gambar dan Gradien transparan ya Oke sebentar Pak share dulu Photoshopnya Oke saya kira sudah kelihatan ya Oke nah sekarang Pak coba ambilkan sebuah gambar ya kalau ini aman gambarnya karena di foto sendiri gitu ya Oke misalnya ini kita gunakan nanti sebagai background gitu ya Oke kita ubah dulu menjadi layer Oke kemudian membuat file create file 15 lebar tinggi 10 mungkin ini ukurannya sama dengan postcard gitu ya jadi ukuran postcard 15 lebar tinggi 10 ya oke kalau sudah tinggal oke kemudian gambar background ini dimasukkan ke lembar yang sudah kita siapkan ya caranya sama seperti di bebek kemarin itu setelah itu kita coba buat ini boleh nanti kalian kontrol T transformasi ya kontrol min untuk zoomnya ingat tekan tombol zip zipnya jadi dia proporsional itu ya oke oke nah misalnya ini kita geser lagi dikit oke kalau sudah enter ini nanti bisa kalian pindah-pindahkan karena di bagian luar ini masih ada gambar ya setelah itu eh kita coba buat teks ya kita buat teks terus eh bukmenol style kemudian ball kemudian bol kemudian boleh kuning warnanya kebetulan kuning kita klik gitu ya klik misalnya kita ketik balik gitu ya setelah itu control te boleh saya hanya diusahkan nah nanti text Bali ini kita akan beri warna warna ngeblok eh sorry warna gambar, ini kan warna ngeblok kemudian warna gradient juga boleh, sebentar kita praktekkan nah karena ini layarnya text gitu ya kita ubah ke rasterize jadi kita ubah ke gambar gitu ya tunjuk layarnya seperti yang tadi di kelas gitu ya, rasterize nah seperti ini ya oke, zoom dulu oke nah ini kita gunakan sebagai tempat mal gitu ya sebagai mal gitu ya jadi misalnya kita pilih kemudian tekan tombol shift, pilih lagi masih tekan tombol shiftnya pilih lagi pilih lagi gitu ya ini artinya seleksi ini ada di layer Bali gitu ya kemudian kalau tangan kita ada di layer 2 berarti seleksi berarti seleksinya ini ada di layer 2 gitu ya kalau tangan kita ada di sini berarti seleksi ini ada di lembar yang kosong di layer yang kosong ya makanya kemarin Pak sampaikan hati-hati dengan seleksi kalau masih seleksinya berarti ini ada di layer 2 ini ada di layer yang kosong ini ada di layer gambar Bali gitu ya nah sekarang kita coba yang di sini edit copy gitu ya berarti kita meng-copy layer bunga ini nah kemudian kita buatkan layer baru kemudian ctrl V boleh paste boleh ini hasilnya nah ini yang kita maksud dengan warna gambar gitu ya kalau warna ngeblok sudah gitu ya blok kuning blok hijau blok biru merah dan lain sebagainya ini warna gambar terus misalnya oke supaya enggak supaya kelihatan jelas boleh dah kita beri warna ini ya kita beri warna mungkin pakai boleh ada hijau gini ya kita kasih warna ngeblok nah ini kan kelihatan dia oke yang ini kita misalnya beri blending ya blending seperti yang kemarin contohnya mungkin drop shadow gitu ya terus opacity kemudian distance nya spread size nya kemudian outer glow normal opacity terus warnanya putih misalnya kalau kalau pak sih standar-standar aja ya enggak enggak neko-neko gitu ya oke size misalnya itu oke kalau sudah oke ya oke nah kemudian misalnya kalau background ini kita pakai gitu misalnya layer nya di bawah layer ini kita mainkan opacity nya atau fill nya gitu ya nah misalnya seperti itu gitu ya oke jadi ini jadi ini warna gambar ya warna gambar gitu ya kalau dipindah ya mungkin seperti ini jadinya gitu ya oke warna ngeblok sudah warna gambar terus sekarang pak bagaimana kalau warna gradasi pada text bali ini gitu ya misalnya nah kembali saya pinjem nah ini saya pinjem saya pinjem dulu nih kita pinjem gitu ya kemudian sip 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 gitu ya kemudian kita buat layer baru nah jadi seleksi ini seleksi ini sekarang ada di layer yang kosong ya kalau kita pilih ini berarti seleksi ini ada di layer hijau kalau ini layer 2 nah sekarang kita kerjanya di layer yang kosong kemudian ambil gradient ini gitu ya misalnya pak pilih pelangi gitu ya oke jadi kalau di drag gitu aja misalnya yang linear gitu ya yang linear ini di drag gini aja drag maka dia akan jatuh di tempat yang di select gitu ya jadi yang ini kita pinjem untuk membuat dia menjadi gambar ctrl D misalnya yaudah mungkin mau kasih blending mau kasih filter dan lain sebagainya sama gitu ya yang ini warna ngebloknya kuning gitu misalnya ini warna gradasi yang ini warna gambar gitu ya jadi bisa memodifikasi gitu ya oke untuk warna gambar ada yang ingin ditanyakan saya kira gampang ya untuk warna gambar jadi memodifikasi seperti ini nah sekarang kalau warna gradasi tapi warna gradasi tapi ada transparannya pak gitu misalnya ya oke kita coba yang ini oke pak tutup ini nah ini ya kita buat layer baru nah kalau ini di drag gitu ya warna warna pelangi ini gitu ya misalnya drag ini ya warna pelanginya gitu ya nah sekarang kita coba misalnya pak saya mau tampil bunga yang bawah ini tapi sisanya tertutup gitu misalnya ya oke ini kita di layer yang kosong gitu ya kita coba pakai yang radial gitu ya tapi dua warna gitu ya misalnya yang oke ini dah oke kita balik ya kalau ini kan hijau ke putih ya kita coba balik oke ini putihnya gitu kemudian yang ini color stopnya ini yang hijau oke ini yang hijau gitu misalnya jadi warna gradient ini adalah putih ke hijau nah kalau kita pilih slidernya yang opacity opacity yang ini tinggal kita atur saja ini opacity nya gitu kalau 100 berarti tidak transparan gitu ya kalau misalnya kita set dia ke endol nah ini perhatikan perubahannya nih nah maka warnanya bukan putih ke hijau lagi tapi transparan ke hijau gitu ya kemarin kita juga sudah sepakati warna pertama itu warna kiri warna kedua itu warna yang di sebelah kanan gitu ya jadi nanti gradasinya adalah transparan ke hijau gitu oke kita coba ini ingat di layer yang kosong transparan ke hijau nah seperti ini ya dengan stylenya radial gradient seperti ini di hasilnya atau misalnya contoh pak buat layer yang baru ini sembunyikan kita coba yang linear gitu ya yang linear berarti transparan ke hijau berarti disini posisi transparan ke kanannya hijau nah bentuknya seperti itu gitu ya ini bagian transparannya ini warna hijau nah yang pak lihat itu di photoshop bisa begini kalau di coreldro gak bisa gak tahu mungkin di di aplikasi yang lain ya kalau di photoshop mungkin versi-versi yang terbaru pasti ada ini ya color stopnya kemudian opacity stopnya dan lain sebagainya nah kalau misalnya pak bagaimana kalau warnanya rame gitu misalnya sama aja misalnya contoh tadi ambilnya ini ya nanti tinggal ambil ini aja opacity stopnya ini gitu ya opacity nya bawa ke ini misalnya oke jadi ini transparan ada merah kemudian ada ada biru gitu ya biru tua ini ada biru kemudian ada hijau gitu misalnya ya oke kalau di drag jadi yang di sebelah kiri itu yang transparan gitu ya nah ini ini transparan kalau di sini kan penuh warnanya di sini adalah opacity ya oke kita coba lagi pak kalau saya mau buat warna sendiri bagaimana gitu misalnya gitu ya tinggal kalian tunjuk aja misalnya salah satu boleh nanti disimpan boleh biarkan saja gitu ya jadi tinggal tambah ini aja itu kan ada tuh klik to add stop gitu ya klik misalnya klik gitu nah ini misalnya klik ya silahkan misalnya tunjuk ini warna kuning ya kuning jadinya gitu nah disini misalnya pak ini saya mau biru tinggal tunjuk pilih warna biru misalnya gini jadi gradasinya kuning biru misalnya nih apa nih merah tuh oke merah atau pak saya ini gak mau gitu ya tunjuk delete pak saya mau geser lagi silahkan geser seberapa mau gradasinya nah gitu ya kalau untuk warna lebih dari satu yang ini ada di Corel Draw gitu ya kalau ini berarti hijau transparan hijau transparan kalau yang ini sebelah kiri transparan sebelah kanan transparan nah ini kan sudah ada presetnya kalau ini kan buat sendiri kalau oke drag gitu yaudah seperti warna yang kita buat gitu mainkan opacity misalnya begini nah seperti itu jadinya ya jadi hijau kemudian ada biru ada merah terserah gitu ya mau ditambahkan ini lagi boleh silahkan munculkan kan tinggal main ini aja main apa so hidden ini aja jadi sebenarnya ini satu file tapi banyak desain gitu ya ini banyak desain mau ini mau ini atau mau ini ya terserah gitu ya oke mungkin itu saja untuk materi malam ini ada warna gambar kemudian ada warna ngeblok tadi kemudian ada warna gradient kemudian ada warna gradasi transparan dan sebagainya ini juga style-style ini juga ada di aplikasi pengolah grafis yang lain gitu ya cuman memang ada kelebihan dan kekurangan gitu ya kalau misalnya yang radial kemudian yang linear ini umum kalau di photoshop ada angel kemudian ada reflected kemudian ada diamond mungkin hanya 5 gitu kalau versi yang terbaru mungkin ada banyak gitu ya oke ada yang ingin ditanyakan jadi melengkapi mungkin nanti minggu depan rencananya kita masuk ke pengolah vektor kita gunakan corel draw gitu ya nah kalau animasi kalau animasi tadi juga sudah pak sampaikan di kelas gitu kalau misalnya mau dibuat animasi boleh ini tambah frame gitu ya misalnya contoh ini kebetulan kebuka tambah frame gitu ya misalnya pak saya mau kedip-kedip gitu misalnya yaudah ini sembunyi gitu ya sembunyi ini tampil terus yang berikutnya ini sembunyi ini tampil gitu oke misalnya ini kita kasih setengah detik gitu misalnya 0,1 kalau dijalankan ya kedip-kedip dia gitu tinggal save as jadi give pasang di powerpoint udah jadi animasi tapi kalau misalnya dijadikan katakanlah jpeg gitu ya gambar gambar diem ya oke ada yang mau ditanyakan silakan mengenai warna ngeblok warna gradient warna gambar ya jadi nanti tidak hanya teks ini kebetulan kalau teks aja mungkin lebih mudah gitu kalau nanti misalnya gambarnya itu foto ya mungkin bermainnya seperti ini gitu ya jadi bermainnya seperti ini nanti gitu eh mana dia tadi nah mungkin seperti ini kalian bisa main jadi ditutup kemudian mainkan apa gradasinya atau ini mainkan opacity atau fill-nya nanti gitu jadi kalau opacity-nya kan transparannya ya mungkin mirip aja dengan fill yang ini gitu jadi tembus dia oke ada lagi cukup ya ada yang ingin tanyakan ada yang ingin tanyakan jangan tidak perlu ini santai aja gitu yang penting tadi Pak sampaikan yang penting bisa kemudian rapi tidak perlu berpikir harus harus bagus harus ini santai aja gitu ya kalau pun misalnya nanti ingin yang lebih ya berarti dilatih lagi dicoba lagi kemudian melihat desain orang kemudian ambil idenya kemudian modifikasi nah seperti itu itu aja sih saran Pak ya ada yang lain ada yang ingin tanyakan ada yang ingin tanyakan enggak ya oke kalau tidak mungkin itu saja pertemuan hari ini nanti kalau ada waktu silahkan dicoba nanti mungkin kalian bisa kolaborasikan antara Photoshop dengan Corel gitu ya mungkin nanti di OAS mungkin gitu mau campur-campur silahkan Pak saya mau pakai illustrator mau pakai freehand mau pakai Jim Inkscape silahkan gitu ya oke kalau tidak ada lagi terima kasih sudah hadir malam ini nanti boleh belajarnya sharing gitu ya berantai mungkin untuk yang sudah bisa mohon sabar yang yang belum bisa ayo belajar gitu ya oke terima kasih selamat malam nanti kita ketemu di grup selamat malam selamat malam Terima kasih.